Di gerbong kereta yang sempit, pria ini mencoba menyentuh dada wanita itu. Matanya menyala niat observasi. Melihat pemandangan ini, Sony tahu bahwa pria itu mungkin akan menjadi ayahnya. Pria itu menempatkannya di tempat tidur atas. Bantu aku, dapatkah Anda mengurus hal-hal? Dia juga menaruh tangannya di pundak ibu. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Di malam hari, angin dingin berhembus, tapi tidak bisa memadamkan api dari mereka. Setelah turun dari kereta, pria itu menjadi ayah Sony. Dengan status militer, mereka mendapatkan begitu cepat kepercayaan dari pemilik. Menyewa kamar kecil, ibu sangat senang, kadang merapikan pakaian di meja. Sony sangat tertekan, karena dia tidak bisa tinggal di sebelah ibunya. Malam itu dia mendengar suara aneh. Ini seperti suara ibu menangis. Dia takut ibunya ditindas. Jadi dia langsung pergi ke sana. Turun, ini adalah tempat tidur untukku. Jika ada lebih banyak kata. Saya akan membuangmu. Apakah kamu tidak percaya? Tidak mau keluar lagi. Anak itu ditakuti. Dia hanya bisa patuh mengikuti. Setelah Sony melihat keduanya menari. Dia segera ke tengah untuk menari bersama. Tapi didorong menjauh. Melihatnya mencium ibunya. Dia sangat marah dan bergegas mendorong keduanya. Lalu memegang kaki ibunya erat-erat. Tidak membiarkannya menari. Ibu membuka pintu dan mendorongnya masuk. Sony memegang kenop pintu dan terus menariknya. Kini dia merasa ibunya telah dirampok oleh orang lain. Dia tidak tahu masalah yang akan terjadi berikutnya. Saat Sony pergi untuk bermain. Sekelompok anak mengepung dan memukulinya. Ingin melawan tapi mati rasa. Si gemuk menarik telinganya dan menyuruh ayah mendidik ulang Sony. Tapi dia tak berharap akan mendapatkan pukulan. Dan sepedanya diinjak-injak. Jika kamu masih menindasnya. Aku akan membunuhmu. Dia menggandeng Sony ke depan yang tertua. Ayo cepat. Bertarung. Setiap kali Sony menggunakan lebih banyak kekuatan. Dia akan mendapatkan dukungan dari ayah. Mulai hari ini ayah menjadi pahlawannya. Dia sangat menghormatinya dan ingin tahu tentangnya. Tato ini apa? Untuk menakut-nakuti orang itu. Jadi orang lain akan takut padaku. Bagaimana jika mereka tidak takut? Pukul mereka. Bagaimana jika mereka lebih kuat dariku? Maka selalu katakan pada diri sendiri. Jangan menyerah pada dirimu sendiri. Paham. Sony sepertinya mengerti dengan baik. Saat ini dia merasa Tato di dadanya terlihat sangat akrab. Mengapa Tato SDL? Apakah itu ayahmu? SDL. Benar. Tapi apakah ini rahasia? Sekarang Sony sudah menjadi penggemarnya. Semuanya berpikir mereka adalah keluarga bahagia. Setiap kali diceritakan. Wajah ibu sangat bangga. Status militer John juga membuat wanita kagum. Aktris ini memberitahu bahwa dia tidak akan menikah dengan seorang prajurit. Tapi semua orang tahu bahwa dia sangat cemburu. Hari itu John mengeluarkan coklat dan membagikan pada orang di dapur. Juga mengundang mereka untuk makan bersama. Dengan nyaman meletakkan tangan di bahu aktris itu. Pada malam hari, makanan hanya bisa dimakan setelah mengambil tiket sirkus. Dia ingin mengundang mereka untuk melihat pertunjukan. Juga mengundang aktris itu untuk menari. Tak memperhatikan ibu yang tidak puas. Tak butuh waktu lama untuk duduk menonton pertunjukan. John keluar untuk merokok. Ibu mengenalnya akan mencari aktris itu. Dia membawa Sony bersamanya di malam yang gelap. Lalu ada suara dari rumah aktris. Tapi tunggu sampai dia membuka pintu. Dia tidak melihat pemandangan seperti tebakannya. John dengan mahir merampok semua benda di dalam ruangan. Ibu baru mengerti itu bukan tugas militer. Meski begitu ibu dan anak masih mengikutinya ke kereta api. Perang ini segera menghancurkan segalanya. Mencuri adalah ketergantungan dari kebanyakan orang. Demi bertahan hidup mereka pergi ke banyak kota. Pencurian terakhir telah membuat ibu jatuh. Tak mengharapkan keduanya bertengkar. Melihat ibunya dipukuli. Sony sangat khawatir. Dia ingin membunuh John. John jongkok dan melihat Sony. Ketahui aturan mainnya. Harus tahu cara menggunakan pisau. Jelas pisau ada di tangannya. Tapi Sony merasa sangat ketakutan. Apakah Anda akan mengalahkanku? Di bawah tatapan tajam. Aliran air hangat mengalir di celana Sony. Penghinaan besar itu membuat Sony menangis. Dan berlari ke kamar mandi. Saat ini dia berharap ayah kandungnya datang menyelamatkannya dan ibunya. John melangkah dari kamar mandi. Membawa Sony mandi. Lalu membelai punggungnya dengan lembut. Setiap orang buang air kecil sesekali. Singkatnya Anda harus mengingatnya. Anda bisa buang air kecil ratusan kali. Tapi suatu hari Anda akan melakukannya. Harus menang. Anak baik. Sony segera melupakan masa lalu. Dia ingin menjadi orang seperti John. Saat itu dia tak sengaja melihat John berbicara dengan tetangga yang cantik. Setelah berbicara keduanya masuk bersama. Sony marah dan khawatir. Beberapa menit kemudian terdengar teriakan yang menghentikan keduanya. Dia menjulurkan kepala dan melihat Sony. Tanpa mengatakan apapun dia langsung keluar jendela dan naik ke tangga. Berdiri di belakangnya dan meletakkan Sony di bawah. Saat ibu datang. Sony tidak mengatakan sepatah katapun. Dibandingkan dengan kebenaran, anak itu memilih untuk diam. John mengundang tetangga itu untuk datang menonton pertunjukan. Melihat ibu juga ada di sini. Tetangga itu merasa sangat malu. John bilang ingin keluar untuk merokok. Meninggalkan dua orang. Di saat yang sama Sony duduk di tangga. Tak lama kemudian John datang dan bilang akan memberikan Sony misi rahasia. Sony sangat bersemangat untuk bilang tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan negara. Tapi tak mengharapkan dibawa ke restoran itu. Apakah kita akan mencuri? Kita sedang dalam misi. Semakin naik ke atas. Sony semakin merasa takut. Tapi John memberitahunya. Kita sedang bertugas. Jika Anda tidak melakukannya. Maka Anda adalah pengkhianat. John membawa Sony ke jendela. Katakan padanya untuk naik ke dalam. Setelah masuk. John mulai bekerja. Tiba-tiba ada teriakan seorang wanita. John segera memeriksanya. Lalu segera memimpin Sony pergi. Dua orang bersembunyi di sudut tangga. Melalui cahaya lemah. Sony melihat dua orang yang datang. Tak mudah untuk lari ke stasiun kereta. Sony akhirnya menghela nafas lega. Tapi tunggu hingga kereta tiba. John kali ini tidak pergi bersama. Ibu benar-benar tidak ingin mencoba menahannya. Dia tahu betul bahwa saat ini sedang kacau. Dan lebih baik menjauh satu sama lain. John memberikan gelang emas pada Sony dan berpamitan. Sony ingin mengatakan sesuatu. Tapi melihat mata John. Dia tidak mengatakannya. Dia membuang gelang dan pergi. Dua orang ingin mengejarnya. Tapi saat ini ada dua petugas menatap mereka. Melihat petugas mengeluarkan pistolnya. John panik dan segera melarikan diri. Tindakannya mencurigakan. Dia tidak bisa lari lagi. Di ruang interogasi ibu mencoba mengemis mengatakan saya punya gelang emas. Birokrasi akan mempersiapkannya. Ibu segera menyuruh Sony untuk memberikan gelang itu. Sony segera pergi untuk menemukannya. Tapi keempat arah adalah kabut. Ibu dan anak mencari gelang seperti itu. Menggunakan tangan untuk menggeledah tanah. Akhirnya ibu menemukan gelang itu. Dia segera memeluk Sony. Tapi hasilnya mengecewakan mereka. John tidak mendapatkan kembali kebebasan. Di luar penjara penuh dengan salju putih. Satu persatu penjahat berjalan ke mobil penjara. Wanita mendorong satu sama lain ingin keluar dari kerumunan. Penjahat itu menemukan kerabatnya. Telah melahirkan seorang anak. Tapi ayah pergi. Saat John keluar, Sony segera mengenalinya. Ibu memanggil namanya. Sony berusaha keluar dari kerumunan. Memikirkan ayah dibawa pergi. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Ayah, jangan pergi. Mobil mulai melaju. Dunia Sony seperti runtuh. Ayah akan dibebaskan tahun depan. Sang ibu meninggal karena kesulitan melahirkan. Kini dia tidak punya siapa-siapa. Lingkungannya sunyi. Bahkan makam itu terlihat sangat sepi. Sony menyeret jeruji besi yang dibuang. Membangun pagar di sekitar kuburan ibu. Mungkin jika begitu ibu tidak akan takut lagi. Dukungan spiritual terbesar Sony adalah pria yang sering dipanggil ayah olehnya. Dia selalu mengisi pistol yang tersisa. Hidup di panti asuhan sangat sengsara. Hari itu dia dan anak-anak bermain di rel kereta. Dia dengan senang memegang setang sepeda dan berlari. Tiba-tiba berhenti di depan rumah kumuh. Sony melihat orang yang selalu diharapkannya selama bertahun-tahun. Pria itu menoleh. Di wajahnya penuh dengan penderitaan. Karena terlalu senang. Sony tidak tahu harus berkata apa. Dia mengatakan namanya. Berpikir akan diterima olehnya. Tapi tak mengharapkan jawaban itu. Siapa Sony? Putra Anda? Siapa? Bayi dari wanita yang Anda ikuti di kereta? Siapa? Jangan seperti itu. Kau hanya menggodanya. Saat Anda mendapat kesempatan. Mainkan saja. Teman kecil. Katakan padanya aku bukan ayahmu. Sony patah hati. Semua kehangatan dan cinta itu adalah imajinasinya. Coba tanya pada ibumu. Dia pasti akan ingat. Pergilah. Frustasi dan penindasan datang. Kali ini harapannya sepenuhnya sudah berakhir. Hari itu dia membawa pistol dan menunggu dengan tenang. Saat melihat penampilannya. Dia segera mengejar. Saat ini kereta tiba-tiba melaju. Melihatnya melompat naik ke kereta. Sony langsung menembaknya. Membuatnya terbaring tak bernyawa. Sony selalu bisa tenggelam dalam kegelapan. Setelah selesai Sony melempar pistol ke kereta. Tetap meresap kegelapan tak berujung. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.